Saka dan temannya sudah tahu wajah Peggy yang asli Dari keterangan terbaru Saka, sebenarnya kasus Fina sudah selesai Saka dan pengacaranya bisa membebaskan Peggy yang kulibangunan itu dengan sangat mudah Karena... Benar gak ini CCTV yang ada di flyover di tempat dimana almarhum Fina dan Eki ditemukan? Benar sekali Tapi apakah ini CCTV gambar dari tahun 2016? Bukan, ini bukan dari tahun 2016 Ini mana gambar diambil ketika waktu pas... Jangan pernah main-main sama sumpah, apalagi bersumpah menggunakan Al-Quran ya Netizen beberkan bukti-bukti baru soal Peggy ternyata bukan pelaku Netizen juga membongkar soal kejanggalan CCTV kejadian Fina yang baru ditemukan Mulai dari sosaka yang tiba-tiba membongkar semuanya secara terbuka ke para media Dimana Saka berkata bahwa Peggy yang ditangkap sekarang tidak sama dengan foto yang dilihatkan polisi ke Saka sebelumnya Saka mengatakan bahwa muka Peggy di foto tersebut terlihat bertindik, berambut keriting, dan mukanya bersih Beda jauh dengan Peggy setiawan yang ditangkap sekarang Tak hanya itu teman kerja Peggy ketika menjadi kuli bangunan membuka fakta yang dimana ternyata Peggy sudah mulai bekerja jadi kuli di Bandung mulai dari Agustus sampai Desember Karena pernyataan itu bisa dikatakan bahwa Peggy waktu kejadian Fina ternyata tidak berada di Cirebon, melainkan masih di Bandung Di lain sisi akhirnya netizen membongkar kejanggalan CCTV kejadian Fina 2016 yang baru-baru ini ditemukan oleh sosok hacker Meskipun banyak yang percaya bahwa itu benar CCTV Fina Namun yang bikin bingung netizen anehnya CCTV waktu 2016 tapi kok bisa-bisanya Ada sebuah bit keluaran tahun 2020 dan sekupi 2023 di situ Karena hal itu netizen mengira apakah CCTV tersebut tidak benar adanya Di CCTV juga dilihatkan bahwa ada sosok dari kejauhannya seperti sedang melihat kejadian Fina Nah dari foto tersebut netizen mengira itu adalah sosok saksi AEP yang katanya melihat kejadian Fina dari kejauhan tepatnya 100 meter Di lain sisi baru-baru ini sosok Peggy bertindik yang diduga Peggy yang asli oleh netizen Akhirnya dia bersama seluruh keluarganya melakukan sumpah Al-Quran di depan semua orang Hal tersebut diduga untuk menunjukkan bahwa dia bukan pelaku Fina Cirebon Atau bukan Peggy yang kalian cari Dari keterangan terbaru Saka sebenarnya kasus Fina sudah selesai Untuk membebaskan Peggy ini Peggy yang kulibangunan Ya Saka dan pengacaranya bisa membebaskan Peggy yang kulibangunan itu dengan sangat mudah Karena Saka ini sekarang posisinya sebagai saksi Dari mana kamu tahu itu bukan orangnya Karena saya atau Saka menyaksikan sendiri foto buronan 3 DPO yang dibawa polisi Dan orang yang ditangkap itu Peggy kulibangunan itu tidak ada di foto tersebut Saya yakin semua polisi sudah tahu foto 3 DPO tersebut Pertanyaan saya kalau sudah tahu beda foto dengan beda-beda yang ditangkap Ngapain kemarin melakukan konferensi pers yang waktu Peggy baju biru itu Kenapa sudah tahu beda orangnya Kenapa masih ditunjukkan di depan umum Dan selanjutnya ini yang saya bilang kenapa bisa selesai Ranya begini Itu kan Saka dan temannya sudah tahu wajah Peggy yang asli Itu yang awal-awal viral Dan Saka bilang wajahnya beda dan ada tindeknya Dan kita nggak munapik yang sering tampil di media sosial Itu ada dua Ada Peggy Setiawan, anak Pak Cecep, dan Egy Ripra Tinggal tanyakan kepada Saka yang mana orangnya Setelah Saka tahu orangnya Tinggal laporkan Terus kenapa kami harus tangkap Saka tinggal bilang Karena waktu itu polisi membawa foto dia Benar nggak ini CCTV yang ada di flyover Di tempat di mana almarhum Vina dan Egy ditemukan benar sekali Tapi apakah ini CCTV gambar dari tahun 2016? Bukan Ini bukan dari tahun 2016 Ini di mana gambar diambil ketika waktu pas prosesnya syuting film Vina sebelum tujuh hari Jadi jangan gampang terpercaya hoak yang sedang beredar di sosial media ya Yang banyak sekali lagi diperbincangkan Jadi tidak bukan dan salah Kenapa? Karena CCTV tahun 2016 sampai sekarang itu masih hilang Karena nggak mungkin juga kan tahun 2016 itu bukan tahun jadul-jadul banget loh Jadi harusnya CCTV itu ada Apalagi sekelas di jalan besar seperti ini Mungkin tidak di titik ini, di titik sebelumnya, atau di titik setelahnya Pasti ada Apalagi ini pas di jembatan, di flyover Jadi harusnya ada Tapi kenapa bisa hilang? Ya itu jadi pertanyaannya Siapa yang bisa menghilangkan CCTV ya Itu pertanyaan yang sangat gampang Kan seperti itu Kalau menurut gue kebanyakan klarifikasi Udah nggak perlu klarifikasi berkali-kali gitu loh Kalau memang tidak merasa melakukan itu Lebih baik pilih diam deh Daripada klarifikasi terus Semakin klarifikasi, semakin dicurigai sama netizen Terus pesan gue cuma satu Jangan pernah main-main sama sumpah Apalagi bersumpah menggunakan Al-Quran Wow, Sakatatal muncul lagi Dengan fakta yang mencengangkan Kalau merujuk pada keterangan Sakatatal yang barusan Berarti bisa kita duga buat Yang ditangkap Polda Jawa Barat Pegi Setiawan yang kemarin itu adalah korban salah tangkap Karena apa? Sakatatal bilang Polda Jawa Barat mendatangi dia Dan menunjukkan DPO atas nama Pegi Setiawan Dan itu sangat berbeda Dengan yang ditangkap Polda Jawa Barat kemarin Ya, katanya ada piercingnya Ada tindiknya Pegi Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat kemarin Nggak ada piercingnya Dan misalnya berbeda Rambutnya pun keriting Sedangkan yang ditangkap Polda Jawa Barat Katanya Ya, kemarin kita lihat lurus rambutnya Berarti Mana yang bisa kita percaya nih Polda Jawa Barat Apasih Sakatatal ini dan pengacaranya Karena Sakatatal bilang Ini semua rekayasa Ini semua kecelakaan Ya kan? Dan kemarin mel-mel pun muncul Dan berbanding terbalik lagi keterangannya Dibilang Sakatatal Dia ngeliat Sakatatal di TKP Ya kan? Mau apa-apain Fina tuh Dia ngeliat ada Sakatatal Sedangkan Sakatatal berbeda lagi Aduh Ini saksi-saksi buat bingung ya Yang mana yang bisa kita percaya nih kawan-kawan? Ini PR besar bagi Polda Jabar Untuk membuktikan Bahwa memang Pegi Setiawan yang kalian tangkap itu Adalah bener-bener Pegi Setiawan Pelaku kasus Fina Cerbun tahun 2016 yang lalu Jadi fokus pada bukti ilmiah Contohnya bukti CCTV Apalagi contohnya tes DNA Ambil sampel DNA-nya si Pegi Setiawan yang baru ditangkap Dicocokkan dengan DNA yang didapat di Fina tahun 2016 Ada nggak kesamaannya? Diberikan tepuk tangan untuk polisi-polisi Indonesia Karena prestasinya sudah sampai macam negara Bukan main Norak kaleng-kaleng bos Polisi Indonesia ya bos Diakui loh ya Hmm prestasinya nangkap DPO Ya seorang kulit bangunan yang sangat cepat dan singkat Membutuhkan cuma waktu 8 tahun Bukan main sampai Cina bosku Ayo pak lanjutkan zakat dan kinerjamu pak Semua rakyat mendukungmu pak Polisi ini tepuk tangan Mantep kok tangan Hebat 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 Ini adalah prestasi yang sangat harum Buat bangsa Indonesia Top 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 Mantap Hebat Hebat Hebat